Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Febri Maria Angelina Silitonga dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas Reguler A Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Sini Universitas Negeri Medan Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Lassenal MPD Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai salah satu model pembelajaran yang biasa digunakan dalam pembelajaran yang menggunakan kurikulum 2013 atau kurikulum Merdeka yaitu model pembelajaran berbasis masalah Selanjutnya, ada fungsi atau peran model pembelajaran berbasis masalah digunakan untuk meningkatkan partisipasi dan prestasi belajar siswa karena melalui pembelajaran ini, siswa belajar bagaimana menggunakan konsep dan proses interaksi untuk menilai apa yang mereka ketahui mengidentifikasi apa yang ingin diketahui mengumpulkan informasi berdasarkan data yang telah dikumpulkan Selanjutnya, ada ciri-ciri model pembelajaran berbasis masalah yang pertama, adanya permasalahan yang kedua pembelajaran berpusat pada siswa dan yang ketiga, belajar dalam kelompok kecil untuk berkolaborasi dengan teman lainnya Selanjutnya, ada beberapa langkah model pembelajaran berbasis masalah yaitu, guru menjelaskan kompetensi yang ingin dicapai dan menyebutkan sarana atau alat pendukung yang dibutuhkan Memotivasi siswa untuk terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah yang dipilih Guru juga membantu siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut atau menetapkan topik, tugas, dan jadwal Guru dapat mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai dengan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah pengumpulan data, hipotesis, atau pemecahan masalah Guru membantu siswa dalam merencanakan penyiapan karya yang sesuai seperti laporan dan membantu berbagai tugas dengan temannya Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap eksperimen mereka dan proses-proses yang mereka gunakan Selanjutnya ada beberapa keunggulan model pembelajaran berbasis masalah yaitu yang pertama dapat mengembangkan kemampuan berpikir krisis siswa yang kedua mengajar siswa bagaimana menerapkan suatu pengetahuan yang diperoleh untuk memecahkan masalah kehidupan nyata dan yang ketiga dapat menimbulkan minat dan motivasi diri agar terus belajar meskipun pendidikan formal sudah berakhir dan yang terakhir yaitu kelemahan model pembelajaran berbasis masalah yaitu yang pertama sulit menentukan tingkat kesulitan masalah dengan tingkat berpikir siswa sehingga guru harus benar-benar terampil dalam pemilihan masalah agar sesuai dengan kemampuan siswa yang kedua memerlukan banyak waktu untuk melaksanakan langkah-langkah model pembelajaran karena proses pembelajaran tidak bisa disingkat maupun diabaikan dan yang ketiga guru harus sering memberi penguatan dan motivasi agar siswa mau memecahkan masalah yang diajukan sekian yang dapat saya sampaikan sekian dan terima kasih